Intro Tak mudah lagi bukan halangan bagi opi kumis untuk tetap berkarir. Ya, keseharian pria 55 tahun itu memang habis di lokasi syuting, membintangi sejumlah program acara komedi di layar kaca. Tak heran, pria yang memiliki nama asli Mukhtar Lutfi itu jarang pulang, hingga mobil pribadinya menjadi hunian kedua baginya. Beberapa barang pribadi opi bahkan tersimpan rapi dalam mobil berwarna merah tersebut, mulai dari baju, sepatu, topi, hingga makanan. Jadi mobil ini gue termasuk lemari, termasuk rume yang kedua. Sekarang kita lihat apa aja yang gue bawa pada waktu gue berangkat syuting. Jadi disini gue kadang-kadang kalau syuting kan kadang-kadang kalau kita lagi bikin teh manis, kita lagi bikin kopi, itu biasanya gue kadang-kadang kalau gak ada cemilan, memang selalu bawa kue, sise-sise kue lebaran. Nah ini selalu gue bawa nih, jadi kalau misalnya gue ngopi di pinggir jalan atau gue ngopi di rumah temen, jadi gue gak usah teriak-teriak lagi beli kue. Yang lainnya biasanya kita bawa sepatu, bawa topi, nih buat syuting, bawa apa lagi ya? Oh iya apa namanya, kaos-kaos. Kaos-kaos salin, juga ada disini. Iya gue kalau misalnya syuting, misalnya waktunya memang masih lama gue nungguin, kebetulan scene gue belum masuk, ya gue biasanya disini nih. Nah disini, gue biasanya duduk dalam sini kan, nah disini nih, kalau gue mau tiduran, gue tiduran, kalau gue gak mau tiduran ya gue duduk aja gini sambil buka kacanya, dengerin musik deh lagu, apa aja deh. Ada dangdut, ada pop-pop tempo dulu, ada lagu-lagu bin Yamin, apa aja yang tersedia di mobil gue, itu paling itu yang gue puter gitu. Kalau bawa bantal juga gak tuh? Kalau bantal kebetulan memang gue gak pernah bawa bantal. Paling kalau bawa bantal di mobil yang buat anak bini gue tuh, itu ada bantalnya buat anak gue tidur. Tapi kalau yang mobil gue sendiri, gak ada bantal, paling gue cuman istirahatnya duduk-duduk biasa aja gitu. Menganggap mobil sebagai rumah kedua, bukan berarti opi kumis memilih kendaraan besar dan mahal. Sederhana saja, yang penting, mobil pribadinya nyaman dan cukup menampung barang-barang pribadi yang wajib dibawa ke lokasi syuting. Lantas selain baju dan sejumlah peralatan syuting lainnya, benda apalagi yang wajib dibawa opi kumis di dalam mobilnya. Mobil ini memang gue anggap kayak rumah kedua aja di jalanan. Gini. Masuk dari sebelah bakang, inti duduk. Gue yang paling gak bisa gue tinggal itu, gue mesti punya duit recean nih. Tuh, duit recean nih gue perlu buat tukang ngamen di jalanan, buat tukang. Anak-anak kecil kan suka banyak tuh di lampu merah, gue suka ngasihin tuh. Makanya gue duit-duit recean 2 ribuan begini, gue perlu banget. Ini mobil cukup baru deh ya, 2014. Kebetulan kita punya rejeki. Coba-coba gak pakai ngeridit, kita beli cash di mobil. Alhamdulillah dipakainya nyaman lah. Nah kalau gue sih yang penting mobil muda, sehat. Karena kan memang gue demennya yang muda-muda ya. Yang muda-muda. Kalau yang muda-muda tuh kan mobil muda, bini muda. Itu yang paling gue demen tuh. Soalnya kalau yang tua biasanya ngerong-ngerong. Makanya gue selalu pakai mobil, bini juga yang muda-muda gitu. Berani pamer kemesraan di hadapan publik. Inikah tanda keseriusan hubungan Luki Hakim dan Siti Leza. Terima kasih telah menonton!